Hai guys, udah pada tau kan? Beberapa bulan yang lalu, kota Wuhan tuh sempet disebut-sebut kayak kota mati. Wuhh, serem banget ya guys. Its, tapi tunggu dulu. Sebenernya kota mati itu beneran ada lho. Cuma, banyak dari kita aja yang gak tau. Nah, di kesempatan kali ini, kita mau berbagi cerita. Yuk, kita tongkrongin. Dilansir dari berbagai sumber, Kota pertama adalah Pada tahun 1945 hingga tahun 1955, ada kem penjara subdivisi dari Gulag. Kem ini terkenal banget sama penambangan uraniumnya yang mematikan. Disebutkan oleh beberapa sejarawan Rusia, seperti Anatoli Zygulin, ini adalah salah satu dari sejumlah kecil kem, tempat para tahanan menambang uranium, yang kebenarannya baru aja ditemuin lho guys. Kegiatan utama kem ini adalah menambang berbagai jenis biji, termasuk timah, emas, dan uranium. Yang paling menonjol tentang kem ini adalah fakta bahwa penambangan uranium dilakukan di sini secara manual tanpa alat pelindung apapun. Dan masa hidup rata-rata orang di sini berlangsung beberapa bulan saja. Sampai hari ini, radiasi di daerah itu masih di atas normal. Sebagai pertanda, kantor distrik terdekat memasang rambu peringatan di sekitar area sebagai tindakan pencegahan bagi para penyintas. Sisa-sisa bangunan pada zaman itu menciptakan suasana kota mati di masa sekarang. Kem itu juga berisi fasilitas penelitian medis rahasia di mana serangkaian eksperimen dilakukan pada narapidana di kem. Saksi-saksi di kem menyatakan bahwa kem tersebut merenggut nyawa hingga 380 ribu jiwa dalam 10 tahun keberadaannya. Kota yang kedua adalah Kota mati di utara Ukraina ini tepatnya berada di Oblast Kiev, dekat dengan perbatasan Belarusia. Pada tahun 1970, kota ini dibangun untuk karyawan yang bekerja di pembangkit listrik Sernobil. Jumlahnya ada sekitar 49.400 jiwa. Pada tanggal 26 April, tahun 1986, sekitar pukul 1 pagi waktu setempat, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Sernobil yang terletak di dekat Pripyat di Uni Soviet meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet, bagian Barat dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Bencana dimulai ketika sedang dilakukan pengujian sistem di reaktor nomor 4 pembangkit Sernobil. Terjadilah lonjakan energi secara tiba-tiba dan tak terduga. Dan ketika sedang mencoba mematikan secara darurat, terjadi lonjakan daya yang sangat tinggi yang menyebabkan tangki reaktor pecah diikuti serangkaian ledakan uap. Akibatnya kebakaran yang dihasilkan berlangsung selama seminggu penuh dan melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas. Menurut data resmi Paskasoviet, sekitar 60% debu jatuh di Belarus. Seminggu setelah insiden, debu masih terus-menerus dihasilkan. Zona evakuasi pun diperluas menjadi 30 km. Akibatnya, 68.000 penduduk lagi harus dievakuasi, termasuk dari kota Sernobil sendiri. Survei dari zona terisolasi menyebutkan bahwa total ada 135.000 pengungsi jangka panjang. Dan jumlah ini naik hampir 3 kali lipat, menjadi 350.000 orang pada dekade setelahnya, sekitar tahun 1986 hingga tahun 2000. 36 jam setelah insiden ini, otoritas Soviet memberikan zona evakuasi 10 km, yang menyebabkan evakuasi cepat 49.000 orang terserta hewan mereka, terutama dari pusat populasi terbesar dekat reaktor di kota Pripyat. Tidak ada yang melakukan evakuasi langsung setelah insiden karena jalan yang keluar kota dipenuhi dengan debu yang berisi partikel nuklir di dalamnya. Sebenarnya, kotanya sendiri pun aman karena diuntungkan oleh arah angin, sehingga penduduk disarankan untuk berdiam di rumah menunggu evakuasi sebelum arah angin berubah. Pembelah pekerjaan dilibatkan untuk menanggulungi bencana ini sekitar 500.000 orang, dan menghabiskan dana mencapai 18 miliar rubel, sehingga mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Rusia, Ukraina, dan Belarusia terbebani dengan dekontaminasi terus-menerus dan biaya kompensasi bulanan akibat bencana Sernobil. Dampaknya, perhatian dunia meningkat drastis mengenai reaktor visi dan ratusan proposal reaktor, termasuk di dalamnya Sernobil V dan VI yang sedang dibangun pun akhirnya dibatalkan. Tahun lalu, Sernobil kembali menjadi sorotan karena dihadirkan dalam miniseri di HBO. Kesuksesan miniseri ini membuat pemerintah kembali membuka kawasan Sernobil. Meskipun ada banyak zona radiasi tinggi dan terlarang, tetap saja membuat banyak wisatawan berkunjung ke sini. Jadi, apakah kalian tertarik buat liburan ke sini? Kota yang terakhir adalah Krako terletak di daerah Basilicata dan Provinsi Matera. Kota pertengahan ini mempunyai era yang khas dengan dipenuhi bukit yang berombak-ombak dan hamparan pertanian gandum serta tanaman pertanian lainnya. Pada tahun 1060, lahan ini dimiliki oleh Uskup Arnaldo, pimpinan keuskupan Trikariko. Hubungan yang bicara lama dengan gereja membawa pengaruh yang banyak kepada seluruh penduduk. Pada tahun 1891, populasi penduduk Krako lebih dari 2.000 orang. Saat itu, mereka banyak dilanda permasalahan sosial dan kemiskinan yang membuat mereka putus asa. Kondisi pertanian yang buruk ditambah dengan bencana alam gempa bumi, tanah longsor, serta peperangan inilah yang menyebabkan mereka bermigrasi masal. Antara tahun 1892 hingga tahun 1922, sekitar 1.300 orang pindah ke Amerika Utara. Kemudian, antara tahun 1959 hingga tahun 1972, Krako kembali diguncang gempa dan tanah longsor. Akhirnya, pada tahun 1963, sisa penduduk sekitar 1.300 orang dipindahkan ke daerah lembah. Dan hingga sekarang, Krako yang asli masih tertinggal dalam keadaan hancur dan menyisakan peninggalan penduduknya. Karena landscape yang unik dari daerah Krako, beberapa sutradara film menjadikan daerah mati ini sebagai setting filmnya, seperti The Passion of the Crease oleh Mel Gibson, Quantum of Solace oleh Mark Forster, dan The Nativity Story oleh Catherine Hartwick. Sudah pada tahu kan, kalau kota mati itu benar-benar ada. Bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih.